Intro Dalam memperingati hari lahir Kementerian Agama Republik Indonesia yang disebut juga hari awal bakti yang ke-77 7. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menggelar upacara di Ruang Terbuka Hijau Bajul Mati Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2023 tepatnya pada selasa pagi tersebut dihadiri oleh Ipuk Fistian Dhani Al-Swar Anas Tak tanggung-tanggung, ribuan peserta juga memenjiri kegiatan Hari Amal Bakri Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini Sebagai wujud rasa syukur, acara diawali dengan santunan kepada beberapa anak yatim Menurut Kepala Kemenak Kabupaten Banyuwangi, Dr. Muhammad Amma Burhanuddin Kegiatan ini terlaksana berkat kerja keras serta dukungan dari beberapa pihak terutama keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia Hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi masyarakat Secara tulus dan ikhlas, Kementerian Agama akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan tak lupa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Di penghujung Hari Amal Bakri Kementerian Agama Republik Indonesia juga diselenggarakan beberapa lomba di lingkungan Kemenak Kabupaten Banyuwangi Dan hal yang sangat ditunggu-tunggu dalam kesempatan kali ini yaitu Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sangat berbangga dengan diberikannya anugerah satya lancana karya satya oleh Presiden Jokowi sebanyak 20 orang Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dirinya mengucapkan banyak terima kasih serta syukur atas terselenggaranya upacara dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema kerukunan umat untuk Indonesia hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Hari ini kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia 3 Januari tahun 2023 dengan tema kerukunan umat untuk Indonesia hebat Alhamdulillah pada hari ini kita bisa selenggarakan upacara yang boleh dikatakan sungguh luar biasa dihadiri oleh Ibu Bupati dan juga bersama ASN dan Keluarga Besar Kementerian Agama Sekolah Kabupaten Banyuwangi sejumlah 1.200 peserta yang tentunya ini merupakan satu kebanggaan bahwa Kementerian Agama bisa Pada hari ini juga kami sampaikan beberapa umat ya atau anugerah yang kita sampaikan kepada Ibu Bupati sebagai inspirator kami menang untuk berkena dengan Banyuwangi Repon Kemudian yang kedua kami sampaikan juga kepada pimpinan BSI Amat Yani sebagai perbankan yang betul-betul support terhadap inovasi Kementerian Agama hari ini Alhamdulillah teman-teman kami dari Keluarga Besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ada 20 yang menerima satya lencana dari Bapak Presiden, luar biasa ada yang 10 tahun, ada juga yang 20, 20 tahun tentunya ini sangat membakakan sekali kami ingin di hari amal bakti Kementerian Agama ke-77 ini kami Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bertekad untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi agen perubahan dan juga menjadi pelopor dalam perwujudan kerukunan umat beragama toleransi umat beragama kami ingin Kementerian Agama betul-betul bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan juga bisa mengedepankan profesionalisme, kerukunan dan juga toleransi serta moderasi beragama mohon duarsu kepada seluruh masyarakat Banyuwangi mudah-mudahan ke depan kami semua bisa lebih baik, kami semua bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat Banyuwangi terima kasih Kementerian Agama Kementerian Agama Terima kasih Selaku pemerintah Banyuwangi, Bupati mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kemenak Banyuwangi dalam rentang tahun 2022 yang bekerjasama dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirinya berharap dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan Kementerian Agama dapat menciptakan kerukunan di kalangan masyarakat Selain itu, pihaknya juga sangat mensupport kegiatan yang berhubungan dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dalam kesempatan itu, Bupati juga diberikan penghormatan untuk membacakan teks panca prasetia korp penggawai negeri Republik Indonesia sekaligus dalam kesempatan ini dilakukan penyematan tanda kehormatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedepan Kemenang Banyuwangi semakin bisa lebih bermanfaat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan semua komponen yang berada di Kemenang Banyuwangi juga bisa bersama-sama berkolaborasi dengan komponen daerah dalam memanjukan Banyuwangi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan mudah-mudahan juga karena Kemenang Banyuwangi juga berguluk di dunia pendidikan, mudah-mudahan nanti Kemenang Banyuwangi juga bisa menciptakan SDM-SDM yang benar-benar kualitas dan berahlak mulia. Ya, kami berharap mudah-mudahan sinensi antara komponen daerah dengan Kemenang Banyuwangi bisa terus ditingkatkan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan secara-cara bersama-sama, pertama dalam program prioritas wajib Banyuwangi yaitu pendidikan dan kesehatan. Kita berkolaborasi bagaimana menciptakan anak-anak yang punya pendidikan baik, sekolah-sekolah juga dengan sarana personal yang baik, buru-buru, punya kapasitas yang baik. Jadi kami siap berkolaborasi karena semuanya yang nanti akan dimanfaatkan atau bermanfaat untuk kawasan Banyuwangi. Terima kasih telah menonton!